Intro Kita tiba di bagian akhir dua sisi, saya mau ke bung panel baru, bung panel tadi Mas Aryobima menjelaskan bahwa kita tidak usah mempertajamlah dikotomi antara parpol dengan relawan, tapi bagaimanapun juga perannya parpol memang lebih dominan ketimbang relawan. Iya tadi itu sudah saya sampaikan juga, tidak perlu ada dikotomi antara parpol dengan non-parpol, semua punya tugas dan fungsinya masing-masing dalam konteks pemenangan, kita sadar betul secara konstitusi yang bisa mencalonkan itu partai politik, bukan relawan. Nah tapi dalam election, dalam pemilu, dalam pemilu rakyat yang menjadi hakim nanti, gitu loh. Nah kalau rakyat bicara dengan rakyat itu lebih masuk. Ketimbang rakyat dengan parpol? Ketimbang petugas partai dengan rakyat, Wani Piro bicaranya. Wah, benar begitu Mas, kalau sama parpol itu Wani Piro ukurannya uang begitu maksudnya? Kalau rakyat sama rakyat ini lebih ketemu dia bicaranya, karena persepsi orang nih kalau udah pemilu nih udah kemana-mana, banyak money politik dan segala macem gitu. Itu Wani Piro gimana sih? Wani Piro itu makanya? Itu sudah saya jelasin. Nah coba, coba, gimana? Jadi persepsinya partai politik ini berkaitan dengan uang begitu? Rakyat banyak yang berpikir seperti itu. Oh, serem ini loh kalau gitu. Jadi nanti seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah pemilu, ya. Pada akhirnya kan semua kembali di TPS, rakyat yang menentukan, gitu loh. Akan efektif komunikasi antara rakyat dengan rakyat. Dalam hal ini relawan maksud saya. Tapi kalau sudah caleg yang bicara atau teman-teman di pengurus partai yang bicara, ini agak rumit. Gitu Mas, Arimimak. Sebentar loh, dan itu kemudian saya lihat kerja-kerja politik relawan jadi efektif dalam pemenangan. Gitu, saya melihatnya. Begitu Mas, Arimimak. Karena rakyat katanya kalau ketemu sama petugas parkol ini hitungannya udah awan di piro, gitu. Saya nggak ngerti yang dimaksud pandai barus ya. Tapi bahwa di daerah itu rasa pileknya lebih tinggi karena door-to-door, man-to-man di lapangan terjadi. Memang di media itu pilpres berdebatan kontestasi pilpres. Tapi kalau sudah pemiluk pilek dan pilpres itu berjalan bareng, tingkat elektoral di bawah, tingkat RTRW, itu betapa kontestasi pilek lintas partai politik dan di dalam partai politik itu sangat kuat. Dan tentunya di situ man-to-man market membawa kehadiran seorang calon presiden itu suasana di dalam suasana pileknya cukup tinggi. Nah, relawan kalau tanpa kegiatan pilek seperti tahun 2014, memang mempunyai navigasi untuk masuk ke bawah. Tapi kalau sudah pilek dengan pilpres berbarengan, tidak ada suasana kampanye pilpres sendiri. Yang terjadi gitu, suasana pilek dan pilpres itu menyatu, menjadi satu kesatuan. Saya tidak ngerti apa yang dimaksud Wani Piro. Wani Piro itu suruh nyobrol Jokowi membayar setahun-sahun tidak ada orang nyobrol Jokowi dibayar itu tidak ada. Di dalam situasi politik elektoral, pilpres. Nah, hal-hal yang terkait dengan kepentingan rakyat, jadi rakyat dari rakyat oleh rakyat itu pada saat rakyat nyoblos 19 April 2019. Untuk rakyatnya kan 5 tahun, ada defisit akses soal pertanian, soal kesehatan, soal pendidikan, soal masalah hukum, soal masalah-masalah rakyat itu. Untuk masuk ke tingkat kebijakan, itu ada defisit. Dan disinilah partai politik, dan disinilah DPRD tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat. Menutup jembatan akses, termasuk yang nyobrol Jokowi. Oke, cukup pasal lebih maka. Bahwa akses inilah fungsi partai politik begitu dominanya pada saat pencoblosan dan saat menangan. Karena rakyat ini akan meminta hal-hal yang terkait janji-janji presiden, itu lebih pada wilayah artikulator dan agregatornya lewat partai politik, yang ada di struktural, lewat eksekutif yang ada di Bupati Walidah Gubernur, dan di ada yang di legislatif. Inilah fungsi pemilu dari rakyat oleh rakyat itu pada saat nyoblos. Untuk rakyatnya 5 tahun, disinilah fungsi PDI Perjuangan harus mengamankan sehingga tingkat kepuasan publiknya bisa 80%. Sekarang saya mau ke Mas Jafar itu dikatakan tadi kalau masyarakat itu lebih nyaman ngomong dengan relawan ketimbang partai politik. Gimanapun juga kan Nasdem ini masih koalisinya Pak Jokowi. Yang pertama soal Wani Piro mungkin setelah ini panel harus membuktikan gitu. Membuktikan secara nyata apakah begitu partai membawa capres, itu ada pertanyaan Wani Piro. Jadi itu biarlah menjadi tugas panel karena dia yang menyampaikan, saya gak paham itu. Yang kedua terkait dengan bagaimana partai mengusung capres, saya contohkan saja ya terkait rakyat ini. Contohnya Nasdem itu punya pengurus sampai tingkat kelurahan. Apakah itu semua elit? Sebagian besarnya tentu rakyat. Mungkin 70%-nya adalah rakyat Indonesia itu, bukan elit Indonesia gitu. Kenapa sampai tingkat desa? Nah mereka juga berkampanye untuk kepentingan dua hal. Yang pertama kepentingan pilek, partai Nasdem. Nah 2019 Nasdem itu mendapatkan suara sekitar 12.600.000 di tingkat untuk DPR RI-nya. Itu hasil kerja partai struktur dan caleg. Lalu kemudian yang kedua partai itu memperjuangkan pilpres-nya. Bersamaan, berkelindan itu. Tidak terpisah, tidak bisa dipisahkan, oh saya cuma mau kampanye pilek. Tidak. Partai politik, sepengetahuan saya pasti memberikan instruksi-instruksi terhadap caleg dan pengurusnya untuk memperjuangkan dua hal itu sekaligus. Artinya rakyat juga nyaman berbicara dengan partai politik, tidak hanya dengan relawan. Kalau tidak nyaman, kalau tidak nyaman, suaranya tentu tidak dapat. Pengalamannya Bang Panel berarti, yang ditanya Wani Piro. Yang ditanya Wani Piro. Oke. Gitu. Baik, baik. Saya sekali, hands up, durasinya habis. Gak apa, tapi saya mau simple aja. Oke. Pak Jokowi ini politiknya canggih. Oke, baik. Terima kasih. Bapak-bapak sudah hadir di dua sisi malam hari ini, saya Dewi Anggia, saya harus tutup diskusi kita. Kita jumpa lagi pekan depan, sampai jumpa.